Ada orang yang apabila dia angkat tangannya berdoa Itu kadang kenal tempat, kadang kenal waktu, dimanapun, kapanpun Allah kabulkan doanya siapa orang tua Eka Terutama Mama Eka Bila berdoa mereka orang tua kita, Allah kabulkan doanya Bahkan di riwayat dikatakan doa orang tua untuk anak itu seperti doa Nabi untuk umatnya Eka menak sugi, anak hilang masalah Ini perhatikan yang masih biisi orang tua Yang orang tua sudah meninggal, mudah-mudahan mendapat rahmat yang luas si Allah Dengar di bujur-bujur, yang biisi orang tua Ada satu cerita diceritakan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi di dalam kitabnya Uyunul Hikayat Di dalam Uyunul Hikayat, Hikayat yang ke-68 Dalam Uyunul Hikayat Ibn Al-Jawzi ceritakan Ujar Ibn Al-Jawzi Ini cerita diceritakan oleh Khalid bin Khidash Dan Ismail ibn Al-Rahim Mereka dapatkan cerita ini daripada Soleh Al-Murri Soleh Al-Murri mendapatkan cerita ini dari Thabit Thabit mendapatkan cerita ini dari Sayyidina Anas bin Malik Sahabat Nabi, perhatikan baik-baik Ini cerita terjadi berarti di zaman Sayyidina Anas Sayyidina Anas bin Malik bercerita, perhatikan bujur-bujur Mereka ingin ceritakan kepian bagaimana doa orang tua Suatu hari Anas bin Malik mengatakan Suatu hari Jari Sayyidina Anas Kami bersama kawan-kawan Mengunjungi seorang pemuda dari Ansur yang sedang sakit Sakit, maka kami kunjungi Dan tidaklah kami beranjak dari tempat itu Ternyata ajalnya sudah dicabut oleh Allah Lelaki yang kami elangi tadi Yang sakit itu Ternyata meninggal Perhatikan Kami tutup matanya Ini orang meninggal kok Ini guru dharmawi biasa Mereka meninggal tutupi matanya Begitu matanya ditutup Bajunya tarik Kainnya ditarik Sampai menutupi muhanya Ya kalau orang meninggal gitu Tutup matanya baru tutupi kain wajahnya Ternyata apa Ternyata aku perhatikan di sini Ada perempuan tua duduk di samping kepalanya Ternyata itu mamanya Walahu umpun ajus Ternyata dia memiliki ibu yang sudah tua Mata mamanya itu kabur Ada tapi melihat Lalu ada salah satu sahabat kami Jarsina Anas Berkata kepada ibunya Nek Sabar Nela Sabar Mudahan Allah memberi pian pahala yang banyak Sabar pian Jadikan nenek tadi Madak Jarsina sabar apa kok Amata ibni Mati ke Jarsina anak kok Nenek gak ada tahu Ujarsina amata ibni Mati ke anak kok Lalu sahabat berkata Ujar mereka Naam Inggih nek Anak pian meninggal Lalu nenek tadi berkata Apakah yang kamu katakan itu benar Ujar mereka bujur Anak pian dia meninggal Maka tiba-tiba Perempuan mamanya itu Dimeneteskan air matangaran Kuitan Setuha Matanya kadang-tiba Lihat lagi Titik penyumata Maka tiba-tiba Ulun Ulun beriman dengan sampean Dan saya datang ke tempat ini Untuk mengumpuli Nabi Muhammad Karena Nabi berhijrah ke sini Maka aku datang disini berkumpul bersama Nabi Kenapa ulun beriman dengan pian Kenapa ulun mengumpuli Nabi Muhammad Harapan ulun cuma satu Supaya pian menolong ulun apabila ulun mendapatkan kesulitan Ulun ini beriman kepada pian Mendekati Nabi Itu ada tujuan Supaya engkau tolong saya ketika saya mendapatkan kesulitan Maka perempuan itu mengatakan Rabbana La tahmil alaya musibat liu Ya Allah Hari ini Ini musibah yang berat bagi ulun Ulun belum siap menerima anak ulun meninggal Ini musibah yang ulun rasa sangat berat Dan ulun Datang ke sini Beriman kepada pian dan berkumpul bersama Nabi Supaya pian tolong ulun dari kesulitan Dan ini adalah kesulitan yang ulun dapatkan Maka tolong ulun Begitu ibu tadi mengangkat tangannya Meminta tolong kepada Allah Ujar Sayyidina Anas Tiba-tiba anak muda tadi langsung menyingkirkan kain yang ada di wajahnya Wakaat dan tiba-tiba duduk Lalu ujar Sayyidina Anas Tidaklah kami beranjak dari tempat itu Terkecuali kami sempat makan bersama pemuda Coba lihat Seorang ibu Mengangkat tangannya di hadapan Allah Meminta anaknya yang mati supaya hidup Hidup Lalu kayak apa menurut pian Kalau cuma pian ada sedikit masalah utang Pian cuma ada sedikit masalah keuangan Hanya ada sedikit masalah-masalah yang ringan Lalu apabila orang tuha pian Meminta mengangkat tangan kepada Allah Selesai semua masalah pian Ini anak mati Mati wajah-wajah mati Tapi mamanya meminta kepada Allah Supaya hidup-hidup Nah itu maksud kita Jadi apabila orang tuha pian masih ada Itu benteng terakhir bagi pian Maaf lah maaf Terkadang coba pian renungkan baik-baik Sadari bang Berapa banyak diantara kita ini Yang terkadang zolim dengan sesama Berapa banyak diantara kita ini Yang selalu berbuat dosa dengan Tuhan Sebenarnya banyak bala Tuhan yang hendak turun ke kita Sebenarnya banyak musim-musim Musim-musim yang menincar kita Karena kesalahan kita Tapi tau lah pian Doa orang tuha yang melindungi kita Doa orang tuha kita Yang selama ini membentengi kita Dari segala macam badan Berapa banyak orang yang kita zolimi Sadar Orang yang kita pukul Orang yang kita zolimi Kita sakiti hatinya Ini bila berdoa Doanya kabul Ini orang terzolimi Hati-hati Jangan sampai kalian Berhadapan dengan doa orang yang Di zolimi Takuti olehmu Doa orang yang terzolimi Karena doanya kabul Lalu itu kita zolimi Dan berapa banyak orang yang kita zolimi Itu mendoakan kita Dengan doa yang buruk Tetapi doa itu Berhadapan dengan doa orang tuha kita Sedangkan orang tuha kita Doanya Seperti doa Nabi kepada umat Nah makanya yang dikatakan Selama orang tuha pian ada Itu benteng Pian yang terakhir itu disitu Kalau kadada mama Bapak Kalau kadada bapak Mama Pokoknya salah satu dari mereka itu Benteng yang kokoh Selama mereka ada Nah jadi perhatikan baik-baik Kalau pian ada kesulitan Datangnya orang tuha Minta mereka mengangkat tangan Mereka doakan pian Selesai urusan pian Percaya aja Jadi Oleh karena itu Yang mana orang tuha yang masih hidup Mudahkan dipanjangkan Nomornya adalah Allah Nah itu Itu bujur-bujur benteng yang kuat Bagi kita orang tuha Jadi Apapun sekali lagi Yang pian kehandaki Daripada hajat dunia akhirat Pian datang kepada orang tuha Pian minta mereka mengangkat tangan Allah bakal kabul kan Bakal kabul kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton